Takut itu ibadah Takut kepada Allah Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Bisa mendatangkan Malapetaka Ini takut ibadah Takut dalam rangka pengagungan Takut kepada Allah Maka kalau dipalingkan hal ini kepada selain Allah Maka jatuh kepada syirikan dengan syirik yang besar Contoh takut kepada Nyerorokidul Mendatangkan Malapetaka Sebagaimana Allah mendatangkan Malapetaka Maka ini namanya takut yang syirik Yang disebut dengan Al-Khawb As-Sir Takut yang tersembunyi Jadi takut itu ada tiga macam Ada takut yang syirik dengan syirik yang besar Yaitu takut yang tersembunyi tadi Yang kedua ada takut yang boleh Takut tabi'i namanya Takut tabiat manusiawi Takut harimau, takut maling, takut rampok Takut ihani, takut ular Takut yang sifatnya manusiawi Termasuk takut pocong Jadi takut jin itu ada dua macam Kalau takut jin yang takut sifatnya takut asir Maka itu syirik besar Ini takut jin mendatangkan Malapetaka Sebagaimana Allah mendatangkan Malapetaka Takut kepada wali yang telah mati Wali yang telah mati Takut mendatangkan Malapetaka Ini takut yang syirik besar Tapi takut kepada jin ini Takut jin ini Apa namanya Mencekik misalnya Takut jin yang sifatnya dohir Bukan sifat gaib tapi dohir seperti itu Maka itu takut yang Seperti takut pocong Walaupun pocong cuma ada di sinetron Tapi kalau ada orang sampai takut pocong Ini jin nanti Mencekik, ngejar misalnya Padahal tidak ada itu Itu takut yang tabi'i Tidak sampai syirik Yang ketiga Takut yang haram Takut selain Allah Yang menyebabkan dia Meninggalkan kewajiban Takut kepada majikan Takut kepada bos Takut pimpinan Sehingga meninggalkan sholat misalnya Maka ini takut yang haram Tidak sampai syirik Takut yang haram Ini cuma Maka orang yang takut Nyirun Rokidul Ini takut yang syirik besar Ini tidak boleh Karena takut Nyirun Rokidul Takut apa disitu Takut Nyirun Rokidul Menantakan malapetaka Bahaya Sehingga tidak dapat ikan Misalnya dan yang semisal Takut penguasa gunung tertentu Sehingga nanti akan menimbulkan malapetaka Oleh sang penguasa gunung ini Maka biasanya mereka membuat Sesajin Dalam rangka nolak Bahala Yang dibuat oleh sang penguasa itu Bukan Allah Yang dimaksud mereka adalah Jin atau yang semisal Yang berkuasa Karena kalau takutnya itu kepada Allah Caranya bukan dengan itu Tapi caranya dengan sholat Dengan ibadah Dengan taubat Kepada Allah SWT